Saudara kita beralih ke sorotan lainnya, di jaman yang harga serba naik menentukan prioritas kebutuhan ini jadi penting supaya kita gak boncos terus ya. Tapi kadang yang jadi tantangan adalah suka bingung membedakan mana yang namanya kebutuhan dan juga keinginan. Dan pagi ini kita akan tanyakan tipsnya ke Irvan Agia, psikolog konsumen. Selamat pagi Agia. Pagi Gilenis. Ya ini di jaman yang serba mahal semuanya naik gitu ya. Tetap permasalahan klasiknya adalah bagaimana sih menentukan ini kebutuhan dan keinginan? Bagaimana langkah awalnya? Ya langkah awalnya tentu kita harus menentukan skala prioritas ya. Nah jadi saat menentukan prioritas itu ada dua hal yang bisa kita pertimbangkan. Pertama adalah urgency atau seberapa mendesak sih kita membutuhkan barang atau aktivitas tersebut. Yang kedua adalah importance atau seberapa penting kebutuhan tersebut. Nah nanti yang perlu ditamakan adalah kebutuhan atau aktivitas yang masuk dua kategori tadi gitu ya. Important, penting, dan juga mendesak gitu. Sisanya kita tidak perlu begitu mendesak untuk dimiliki ya. Makanya itu nanti bisa membedakan dengan mudah. Mana yang jadinya kebutuhan yang urgent gitu yang dibutuhkan. Atau yang hanya mungkin sebatas keinginan semata saja. Nah tapi kan banyak juga tantangan-tantangannya ya. Misalnya jadi sulit kategori urgent dan mendesak itu seperti apa? Penting itu seperti apa? Karena kan banyak ya. Apalagi kalau yang punya keuangannya lumayan bagus gitu ya, uangnya banyak. Saya ingin beli, saya dapat uang, suka-suka saya dong. Nah ini gimana nih mengakali hal ini? Betul. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah responsible ya. Selama kita berbelanja gitu ya atau memang sesuai dengan kebutuhan dan juga standar kemampuan kita itu tidak masalah. Tapi seringkali biasanya saat kita berbelanja itu terpengaruh faktor psikologis seperti emosional ya. Misalnya terkena strategi marketing. Kayak ada diskon atau buy one get one. Bahkan penawarannya terbatas gitu. Jadi kita bisa menganggap belanja barang tersebut itu yang tadinya keinginan jadi butuh gitu ya. Karena kita takut ketinggalan promo. Seperti itu. Wah jadi benar-benar harus, mungkin ada jeda waktu kali ya ketika kita ingin beli sesuatu gitu ya. Kita harus dulu meredam, memikirkan itu beberapa waktu untuk bisa memutuskan apakah ini kebutuhan atau hanya keinginan. Nah tapi kan gini, bicara soal prioritas begitu ya. Kita kan perlu untuk belajar menentukan mana yang penting, mana yang urgent, mana yang bukan begitu. Nah ini haruskah kita menulis itu dalam sebuah list sehingga kita bisa mengevaluasinya setiap bulan dalam keuangan kita? Ya, kalau bentuk list itu sebenarnya bagus kalau bisa. Tapi kalau tidak, seminimal mungkin kita bertanya dua hal terlebih dahulu sebelum kita membeli. Pertama misalnya, memang apa yang akan terjadi kalau saya tidak membeli barang ini gitu ya. Terus yang kedua, gimana kalau saya mencoba membeli barang yang lain, yang serupa dan merek lain dan juga lebih murah gitu misalnya. Dengan dua pertanyaan tersebut, itu akan membuat kita lebih objektif dan lebih rasional sebelum membeli gitu ya. Nah nanti setelah itu kita coba bisa evaluasi gitu ya, melakukan list kira-kira barang yang sudah kita beli atau aktivitas seperti liburan gitu ya. Atau mungkin aktivitas lain, apakah itu memenuhi kebutuhan rasional dan juga emosional kita? Kalau bicara soal menentukan keinginan dan kebutuhan ini, apakah ini hanya berlaku untuk ibu-ibu, para kaum wanita yang suka belanja? Atau ini sebenarnya bisa terjadi pada siapapun, tidak mengenal usia dan juga latar belakang? Betul, ini tidak mengenal latar usia ya sebetulnya. Karena secara kontekstual ini pasti akan dialami oleh sebagian besar orang gitu ya. Terutama di zaman sosial media juga ya. Kita kan terpapar banyak informasi, kadang kita juga ada istilah FOMO juga ya. Kita melihat banyak orang membeli barang ini atau lagi liburan kemana, kita jadi pengen gitu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat sendiri kondisi keuangan kita saat ini gitu ya, kemudian juga kebutuhannya ternyata masih belum urgent atau belum important gitu. Jadi memang yang paling baik adalah mawas diri saat kita mau melakukan sesuatu. Kita step back dulu istilahnya gitu ya. Kita jeda dulu seperti yang tadi Gunis bilang, sebelum kita membeli itu tidak hanya emosional saja gitu, tapi ada rasionalnya. Tapi kan kebutuhan orang untuk belanja, keinginan orang untuk belanja itu misalnya ada musim-musim ya. Misalnya mau lebaran, mau natalan, ada hari raya khusus gitu. Nah ini gimana? Apakah ini bisa kita akali dengan melakukan seperti apa? Ya, diakalinya adalah tentu saja dengan menggunakan alokasi ya. Jadi saat kita melakukan money management atau teralokasi, itu akan mempermudah kita saat mengambil keputusan. Contohnya kita sudah membuat alokasi tersendiri, kita tahu akan ada lebaran gitu ya. Jadi kita mengalokasikan oke, nanti di bulan depan kita sudah expect, kita sudah antisipasi ini akan ada pengeluaran lebih banyak. Sehingga kita nanti tidak menjadi apa ya, menjadi ragu atau juga menjadi menyesal ya. Karena jadi wah ternyata seimpulsif. Tapi ketika itu sudah diantisipasi, itu membuat kita menjadi mengambil keputusan yang lebih baik. Karena kita sudah mengantisipasinya terlebih dahulu dengan menggunakan alokasi. Oke, jadi bisa dikira-kira pos mana yang bisa ditambah, mana pos yang bisa cukup segini aja gitu. Nah lantas nih, bagi dong tipsnya untuk bagaimana evaluasi untuk memastikan bahwa setiap list-list belanjaan kita ini sudah tepat sasaran. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri kita sendiri ya setelah misalnya memberi barang atau melakukan aktivitas. Pertama, apakah barang yang sudah kita beli tadi gitu ya memiliki fungsional yang baik dan bisa kita gunakan cukup lama atau sustain? Atau malah sudah jarang gitu ya kita gunakan lagi? Nah yang kedua, secara emosionalnya. Apakah secara emosional misalnya dalam bentuk traveling gitu ya? Apakah setelah traveling kita jadi lebih refresh dan juga lebih siap untuk fokus bekerja lagi dan juga mungkin punya banyak memoris ya sama teman-teman yang lain atau sahabat gitu ya. Atau malah kita jadi menyesal gitu ya karena travelingnya kita impulsif. Jadi dua aspek tadi secara sustainable dan juga secara emosional jika itu berdampak baik pada diri kita, meningkatkan well-being kita, itu berarti list kita sudah tepat untuk menentukan prioritas. Oh jadi sebelum berbelanja ditanya dulu ke diri kita ini seberapa penting, urgent gitu ya. Setelah belanja juga di cross-check lagi ya apakah ini benar-benar membuat kita lebih bersemangat, bermanfaat untuk pekerjaan kita ataupun kehidupan kita. Nah kalau untuk bicara membuat prioritas begitu ya harus berapa lama sih supaya ini jadi konsisten dan akhirnya jadi kebiasaan? Ya jadi ada beberapa riset yang menunjukkan tentang bagaimana kita membangun habit ya atau kebiasaan. Rata-rata biasanya kalau kita sudah konsisten ya menggunakan list priority ini kemudian bertanya pada diri kita sendiri selama 2-3 bulan, itu setelahnya kemungkinan besar akan menjadi habit. Jadi sebelum kita berbelanja atau melakukan aktivitas gitu ya kita akan stop ending dulu gitu ya menentukan dulu. Nah kalau kita sudah terbiasa selama 2-3 bulan kemungkinan besar itu sudah akan menjadi habit yang baik untuk kita bisa menjadi smart consumer. Oke 2-3 bulan dilakukan secara terus menerus dan yang pasti menikmati prosesnya ya kalau kita stres selama 2-3 bulan itu pasti juga kan berat sekali untuk mengatur keuangan mana kebutuhan, mana keinginan. Terima kasih Irvan Agia telah berbagi tips and trik untuk bisa membutuhkan mana keinginan, mana kebutuhan. Sehat selalu Agia. Sehat selalu, terima kasih.